Nanti pada hari kiamat ada manusia-manusia yang dulu dianggap begitu mulia justru jatuh derjatnya dan menjadi hina. Sebaliknya ada orang-orang yang dianggap biasa-biasa saja di dunia karena mungkin uangnya tak banyak, karena mungkin dia tak punya jabatan tapi justru Allah tunjukkan kedudukannya yang dinaikkan dan ditinggikan nanti pada hari kiamat gelap. Terima kasih telah menonton! Acara ini dipersembahkan oleh Retali Mustajab Travel Cabang Medan Ibadah Nikmat Biaya Hemat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa, kembali kita berjumpa dalam program Meneladani Akhlak Allah dalam Asma'ul Husna. Episode kita yang ke-46 kali ini masih melanjutkan kaji tentang nama Allah Al-Khafid wa'ar-Rafiq. Kalau Al-Khafid diartikan Allah yang maha menjatuhkan martabat dan kedudukan siapa yang dikehendakinya, maka Allah SWT juga bernama Al-Rafiq, Tuhan yang maha mengangkat derjat dan kedudukan siapa yang dikehendaki dalam kehidupan di dunia maupun akhirat dari hamba-hamba pilihannya. Memang kita tidak dapat memungkiri dalam pandangan manusia ada standar dalam dunia yang dijadikan indikator tingginya kedudukan seseorang. Penduduk dunia selalu menganggap siapa yang punya uang lebih banyak maka kedudukannya tinggi. Siapa yang punya pangkat dan jabatan yang tinggi maka martabatnya pun mulia. Siapa yang memiliki titel dan gelar yang banyak maka dia pun lebih dihormati. Namun tentunya apa yang menjadi standar dalam menilai kedudukan seseorang di dunia tidak sama dengan apa yang menjadi standar menilai kedudukan seseorang di mata Allah dan di akhirat gelap. Makanya dalam surah Al-Waqi'ah Allah mengatakan khafidatun rafi'ah. Nanti pada hari kiamat ada manusia-manusia yang dulu dianggap begitu mulia justru jatuh derjatnya dan menjadi hina. Sebaliknya ada orang-orang yang dianggap biasa-biasa saja di dunia karena mungkin uangnya tak banyak karena mungkin dia tak punya jabatan tapi justru Allah tunjukkan kedudukannya yang dinaikkan dan ditinggikan nanti pada hari kiamat gelap. Untuk itu disinilah kita perlu untuk menyadari dalam pandangan Allah inilah yang menjadi tolok ukur penilaian yang abadi. Kedudukan dan martabat seseorang diangkat Allah sesuai dengan derjat keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Para hadirin kita melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW adalah peribadi yang paling diangkat derjat dan kedudukannya di sisi Allah. Tidak ada momen disebut nama Allah kecuali akan disandingkan dengan nama Rasulullah. Dalam azan, dalam bacaan tahiyyat, dalam ikomah, begitu banyak. Nabi betul-betul diangkat namanya. Kenapa? Alasan paling utama karena Nabi adalah pribadi yang paling tawaduk ketika dia hidup di dunia. Kalau Nabi mau menyombongkan diri ada begitu banyak alasan yang membuat Nabi pantas untuk sombong. Tapi kita tidak melihat sedikitpun tanda bagaimana Nabi Muhammad meninggikan dirinya dengan cara merendahkan orang lain. Tidak, tidak akan terangkat derjat seseorang ketika seorang memuja memuji dirinya sembari dia coba jatuhkan orang lain. Banyak pribadi-pribadi yang hina justru menganggap kalau tak ku jatuhkan orang, kalau tak ku puji diriku maka derjatku tidak akan naik. Agama mengajarkan pada kita keteladanan Nabi Muhammad justru Nabi pribadi paling tawaduk. Di saat yang bersamaan, Nabi justru mengapresiasi dan selalu menyebutkan pujian yang tidak berlebihan tentang keutamaan para sahabatnya. Ketika Nabi berkata tentang Abu Bakar, sekiranya iman umatku ditimbang di satu sisi dan iman Abu Bakar ditimbang di sisi yang lain maka pasti lebih berat imannya Abu Bakar. Ini pujian dari Nabi untuk Abu Bakar. Dan tentunya dengan Nabi puji Abu Bakar tidak berarti derjat Nabi menjadi lebih turun dan lebih rendah. Nabi Muhammad puji Umar bin Khattab ketika Nabi Muhammad berkata tidaklah Umar menapaki satu jalan kecuali setan akan menapaki jalan yang berbeda karena takut untuk berpapasan dengan Umar. Ini pujian dari Nabi tentang sahabatnya Umar. Tapi itu tidak menjadikan Nabi menjadi hina justru makin tinggi derjat Rasul. Ketika Nabi memuji Usman bin Affan ketika Nabi berkata bahwasannya bagaimana aku tak malu kepada Usman padahal malaikat pun malu kepadanya untuk menunjukkan bagaimana tingginya akhlak malu yang ada pada Usman. Bagaimana Nabi memuji Ali bin Abi Talib aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya untuk menggambarkan bagaimana kedudukan Ali bin Abi Talib. Untuk itu ini menjadi pembelajaran kepada kita. Kita dalam hidup ini janganlah menjadi pribadi yang hanya ingin tenar sendiri, yang hanya ingin besar sendiri, yang hanya ingin semua pujian hanya diarahkan kepada kita. Tapi kita lupa mengapresiasi dan memberikan pernyataan tentang keutamaan-keutamaan orang-orang yang juga tidak kalah hebat yang banyak berjasa kepada kita. Ini cara Allah mengangkat derjat manusia. Nah ada banyak alasan lain Allah juga kadang-kadang angkat derjat kita. Kadang-kadang Allah mengangkat derjat manusia dengan apanya? Dengan amal solehnya yang dibangun di atas fondasi keimanan. Siapa yang beramal soleh dan dia beriman Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik di sini, potret gambaran, bahwasannya apa? Walaupun mungkin hartanya tidak terlalu banyak, jabatannya tidak terlalu tinggi. Tapi dengan keimanan dan ketakuan yang dia miliki, hidupnya itu jauh berkah. Terhindar dari berbagai macam ujian, cobaan, dan konflik. Dia selalu bersyukur apapun yang Allah berikan kepadanya. Muncul sifat qona'ah. Karena kekayaan yang sebenarnya adalah ketika kita puas dengan segala apa yang Allah berikan kepada kita semua. Yang telah mencukupkan segala kebutuhan kita. Kadang-kadang Allah juga mengangkat derjat seseorang itu melalui apa? Dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Makanya kalau Allah menginginkan kebaikan untuk hambanya digerakkan kita untuk terus menambah ilmu pengetahuan. Khususnya ilmu pengetahuan agama yang jadi bekal kita menuju akhirat. Yarfailahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajan. Allah akan mengangkat derjat orang-orang yang beriman di antara kalian. Dan Allah juga akan mengangkat derjat orang-orang yang diberi ilmu beberapa derjat di antara manusia yang lain. Di sini potret gambaran ketinggian derjat juga kadang-kadang dimaknai dengan bertambahnya tanggung jawab. Bertambahnya kewajiban karena tingginya kedudukan disertai juga dengan bertambahnya pertanggung jawaban. Maka dari itu seorang jangan hanya melihat tingginya kedudukan sebagai nikmat dan kemuliaan. Tapi ada sebuah tanggung jawab besar yang ikut menyertai ketika Allah tinggikan derjat kita. Maka dari itu para nabi, para orang-orang soleh, para wali ini Allah angkat derjatnya. Berbeda dari orang-orang beriman yang biasa. Tapi di saat yang bersamaan tanggung jawab mereka juga makin banyak. Ujian yang Allah berikan kepada mereka juga bertambah. Kenapa? Karena memang kedudukan yang tinggi konsekuensinya melahirkan pertanggung jawaban. Maka dari itu Allah ketika berikan kedudukan lebih tinggi bagi suami dalam kehidupan rumah tangga. Arrijal qawwamuna ala nisa. Para suami itu pemimpin bagi para isteri. Kenapa? Karena Allah tetapkan dua tanggung jawab kepada para suami. Yang pertama tanggung jawab memberikan nafkah. Dan yang kedua tanggung jawab agar suami dengan kelebihan kekuatan fisik yang Allah berikan kepadanya mampu memberikan rasa aman, pengayuman, perlindungan kepada seluruh anggota keluarga yang dia menjadi pemimpin dan penanggung jawab dalam kehidupan di dunia ini. Untuk itu mudah-mudahan dengan kita meminta kepada Allah agar kedudukan kita diangkat Allah. Diperbaiki kondisi kita. Jangan lupa setiap peningkatan kedudukan melahirkan tanggung jawab. Mudah-mudahan kita semua mampu untuk memikul tanggung jawab tersebut dengan penuh amanah dan integritas. Mudah-mudahan bermanfaat. Inilah Al-Khafidh dan Ar-Rafiq. Jangan lupa like dan subscribe. Wa billahil hidayat wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Acara ini dibersembahkan oleh Retali Mustajab Travel Cabang Medan Ibadah Nikmat Biaya Hemat